Intro Halo selamat datang di sore, selamat datang di setiap lovers Jumpa lagi bersama saya Yoda Dan pada sore hari ini Saya akan membuat cemilan nih Ini adalah seri belanda Kita akan buat namanya palibola Nah bentuknya akan mirip banget sama yang namanya donat Dan memang bahannya juga mirip banget sama donat Namun yang membedakan adalah proses pembuatannya Jika kita membuat donat Kita harus membutuhkan waktu resting yang sangat lama Sedangkan untuk palibola ini Kita cenderung membutuhkan waktu resting yang sebentar Nasal-nasal bahannya Langsung aja yuk kita simak bahan berikut ini Yang pertama kita disini membutuhkan 200 gram tepung terigu protein sedang 30 gram tepung terigu protein tinggi Selanjutnya kita membutuhkan baking powder Kemudian kita membutuhkan juga 1.4 sendok teh kayu manis bubuk Namun sebelumnya kita juga membutuhkan 1 sendok teh ragi instan Setelah itu kita membutuhkan 30 gram gula pasir Kemudian kita membutuhkan 1 mutir telur 180 ml susu cair 30 gram margarin Setengah sendok teh garam 50 gram kismis yang sudah kita potong menjadi 2 bagian 3 buah ceri merah yang sudah kita kincang Setelah itu juga untuk bahan taburan Kita disini membutuhkan 50 gram gula donat Oh iya sosok lovers Yang harus sosok lovers ketahui adalah Antara gula donat dan juga gula tepung Untuk gula tepung sendiri Biasanya akan dimasukkan ke dalam adonan Sedangkan untuk gula donat itu biasanya untuk topping Dan juga ketika kita Menggunakan gula tepung untuk taburan Itu dia yang hasil akan basah nantinya Berbeda dengan ketika kita menggunakan gula donat Gula donat ketika kita sudah campurkan ke dalam let's say donat Itu dia akan tetap kering hasilnya Jadi dia tidak akan basah ketika dikonsumsi Nah langsung saja yuk Oh iya sosok lovers Jangan lupa ya untuk aksen kita mau tau nih Nih ya ngasihin like sama live instagram dan juga facebook kita Dari mana aja sih Dan kalau misalnya sosok lovers ada yang ingin ditanyakan Boleh langsung aja tulis di kolom komentar kita Oke yang pertama disini kita harus campur Tepung terigu dulu Ini kita membutuhkan kombinasi antara Tepung terigu protein senyang dan juga tepung terigu protein tinggi Setelah itu kita membutuhkan Reginistan Kemudian kita juga membutuhkan setengah sendok teh baking powder Wah ini udah ada yang aksen nih kak sore ini Kak Putih Fatisa dari Dore Sawir hadir Halo selamat sore Nah ini kita masukkan baking powder ya sosok lovers Nah kenapa sih ketika kita mau masukkan baking powder Harus langsung dari kemasannya Biasanya kemasannya ini kaleng ya sosok lovers Jika baking powder sudah terkena udara Maka dia sudah tidak memiliki impact salt Terhadap makanan yang kita buat Jadi sama aja kayak kita tidak menggunakan baking powder Nah ini kita masukkan Setelah itu kita masukkan kayu anis bubuk Dan juga gula pasir Setelah itu sosok lovers Kita bisa campur semuanya Sampai menjadi satu Kita campur aja semuanya Untuk pencampurannya kita bisa menggunakan balong is Terlebih dahulu ya sosok lovers Nah ini kak sosok lovers dari Jogja Selalu tadi yang kita mau ketinggalan Dan ini ini bukit ya Selamat sore Betul banget Harus di Saksikan sampai habis ya sosok lovers Nah kemudian kita membutuhkan Kewit Telur ini kita masukkan aja ke dalam adunannya Nah sosok lovers Kalau misalnya sosok lovers di rumah memiliki mixer Itu boleh bergunakan Namun jika sosok lovers tidak memiliki mixer Sosok lovers bisa langsung aja menggunakan Balong is seperti ini Nah setelah itu Kita bisa tambahkan Susu cair sedikit Oh ya kak masukin susu cairnya Kenapa harus sedikit-sedikit ya kak? Ya Jadi kita harus Memantau Kita harus mengira-ngira Bahwa adunan tersebut Apakah sudah pas atau belum nih Untuk Jadi Adunan Alibolen ini Jadi jangan sampai Terlalu encer juga Tapi juga jangan sampai Masih terlalu keras Nah ini ada pertanyaan nih kak Dari kais underscore Soly Hai kak Tuan nih Bikin apa ya? Soly ini kan lagi bikin olibolen kan ya kak? Betul banget Olibolen ini makanan khas dari Belanda Sosok lovers Namun Untuk Di Indonesia sendiri Kita juga punya Namanya donat Jadi ini juga Reset yang sama Untuk bikin donat ya kak? Iya betul banget Namun yang membedakan adalah Tekniknya Tapi juga Ketika kita membuat donat Itu adunannya harus Bener-bener sampai kalis Bedanya dengan olibolen Ini adunannya sedikit encer Nah ini ada kak juga Yang absen sore hari ini Dari Kak Widasari Hai Bandung hadir Halo Selamat sore Bandung Nah Setelah Adunannya tercampur rata Kita bisa masukkan Margarin 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 Kemudian Jangan lupa kita bisa masukkan Ini simpel banget Ke social lovers Untuk proses pembuatannya Nah ini kak ada social lovers Yang mau minta tolong di share Reset serta takar masing-masing Kalau misalnya kita ketinggalan Misalnya dilihat gimana kak? Ya Kalau misalnya social lovers ketinggalan Jangan khawatir Karena social lovers langsung Cek aja di Website kita Di sajian sedap Dan free.id Disitu banyak banget kok Reset-resep yang sudah kita upload Dan gak hanya resep Kita juga Share untuk tips Berbagai macam tips Nah jadi social lovers yang Tadi ketinggalan di awal Untuk resep oligolan ini Bisa di cek Bisa di sajian Dengan postcard.id ya Betul banget Oh iya social lovers juga Bisa langsung cek aja Di instagram kita Kalau misalnya Kelewatan untuk live-nya Karena Storinya akan resep Selama 24 jam Betul banget Dan di Facebook juga masih ada loh Selama 24 jam ke depan Betul Oke ini Jika sudah rata Kita bisa juga Tambahkan kismis Dan juga kita bisa Tambahkan cherry Ini adalah Dry cherry Yang biasa kita temukan Di pasaran social lovers Oke setelah rata Social lovers Kita bisa resting adonannya Selama kurang lebih 20 menit Jadi memang dia akan Adonannya akan Tental seperti ini Dia tidak akan kalis Seperti kita membuat donut Ini kita resting Selama kurang lebih 20 menit Dan kita disini juga Sudah menyiapkan Adonan yang sudah kita resting Selama kurang lebih 20 menit Dia hasilnya Akan mengembang Yang sesuatu first Sekarang ini ada yang Nenika dari Kak Putih Kalau boleh tahu Baking powdernya Merk apa Dan Baking powdernya Merk apa Nanti kok sekarang lagi menggunakan Baking powder Double acting kan ya kan Ya betul banget Kita disini menggunakan Baking powder yang double acting Social lovers Itu bisa langsung aja kok Ditemuin Di pasar Ataupun di sualaya Nah setelah itu Setelah Ini sudah kita resting 20 menit Kita bisa langsung Gorek social lovers Namun yang harus Berhati kan adalah Kita bisa Meletakkan Senukai seperti ini Sepatula kayu Untuk memastikan Bakwa Si minyak tersebut Sudah panas atau belum Masih ingat kan ya Social lovers Bagaimana cara Mengetes Minyak tersebut Sudah panas atau belum Nah Ini sudah banyak Buihnya Lihat ya Social lovers Sudah panas Dan kita Jangan menggunakan Api yang lalu besar Social lovers Karena nanti Dia cepat banget Untuk kosongnya Atau berwarna coklat Jadi kita menggunakan Api yang senang aja Dan cenderung kecil Kalau berarti Setelah proses pendiaman tadi Bisa langsung digoreng Ini ya Pak ya Bisa banget Nah ini kita buatnya Seperti ini Jadi memang kita Membutuhkan Dua sendok seperti ini Untuk membentuk Dia menjadi bulat Nah ini ada yang akan Selanjutnya Dari Kak Indah Sari Dari Malaysia Hadir Halo Lalu ada juga Kak Zuhailo Hati dari Surabaya Sama Kak Veronica Dari Bogor Sudah hadir Halo Selamat sore Sore hari ini Kita lagi bikin Olibolen Ini sejenis donat Yang asalnya Dari Belanda Tapi bisa banget Dibuat di rumah Untuk cam nilan Kalau bareng keluar Betul banget Lalu ada lagi Dari Kak Red Mengandaini 17 Makakah Hanila Loh Selamat sore Nah Kita juga bisa Menggunakan Ice Cream Scoop Untuk Membentuk Adonan tersebut Supaya menjadi bulat Tapi kalau Misalnya Sasa Lovers Di rumah Gak punya Ice Cream Scoop Sasa Lovers Tetap bisa Menggunakan Sandok Seperti ini Kalau misalnya Dibulatkan Pakai tangan Kira-kira Bisa gak ya Kak? Kalau misalnya Untuk menggunakan Tangan Agak sedikit Sulit Karena Dia adonannya Lengket ya Jadi Sasa Lovers Di rumah Bisa Cuma Menggunakan Dua Sandok Yang seperti Kita lakukan Sore ini Atau bisa Juga Pakai Ice Cream Scoop Ya untuk proses Pencampuran Margarinnya Tadi kita Gak perlu Dicairin ya Sasa Lovers Jadi langsung aja Karena nanti Margarinnya Juga akan Tercampur Rata nih Langsung aja Diaduk Semuanya Jadi satu Dan nanti Akan Dicampur Secara Nah ini Ada banyak Lagi nih Kok ternyata Sore ini Rame banget Kita Banyak Tersang Tersang Sama Pak Lami Hadir dari Kuwait Halo Halo Selamat Sore Halo Pak Lami Dari Ambon Hadir Kata Ngantri Reset Juga Makasih Nah Untuk Kacap Nih Jangan Khawatir Karena Nanti Story Facebook Dan Instagram Akan Membanyakan Live Ini Ya Selamat 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 Berarti variasinya benar-benar ditetapkan sama selera juga ya pak? Betul Nah, salsa lovers kalau punya ice cream scoop seperti ini Salsa lovers juga bisa gunakan Tuh, dia hasilnya juga Untuk prosesnya akan lebih mudah ya Wah ya, cepet banget ya kan? Betul Nah, kita bisa double check yang mana yang sudah matang Ini kita aduk-aduk juga salsa lovers Digorengnya sampai berwarna apa nih kak? Kita gorengnya sampai dengan warna kuning bercotatan ya Nah, ini ada lagi nih kak, salsa lovers yang tadi kak Maria dari Pangerang Dan juga kak Eka dari Medan hadir Tuh, selamat sore Ini juga bisa banget untuk jadiin bekal anak sekolah loh, salsa lovers Oh iya kak ada pertanyaan nih kak, itu yang bagian item-itamnya itu apanya ya kak? Kita disini menggunakan pisme salsa lovers Jadi untuk tambahannya Itu salsa lovers mau menambahkan apa aja boleh kok ke dalam olie bolennya nih Jadi kalau hari ini kita tadi menambahkan pisme sama buah ceri ya kak? Betul Jadi kalau salsa lovers misalnya punya variasi baru Mau ditambah suatu kedama kayak tadi kacang itu bisa banget Oke, salsa lovers ini kita bisa dibiarkan apinya sedikit Nah, untuk salsa lovers yang baru gabungi sore ini kita lagi bikin olie bolen Betul banget Betul banget, jadi olie bolen ini bisa dibilang mirip sama donat ya kalau di Indonesia Ini warnanya juga cantik banget di perpaduan antara kismis dan juga buat ceri Oke, ini kita goreng terus Ya untuk bahan-bahannya ini salsa lovers kita bisa dapetin di warung ataupun di swalayan juga ada ya salsa lovers Di toko bahan kue pastinya tersedia juga Oke, salsa lovers ada yang nanya nih Jadi perbedaan antara tepung protein tinggi dan juga protein sedang Itu tergantung dari jumlah protein yang terdapat di dalamnya ya salsa lovers Untuk protein tinggi itu 13-14% Sedangkan untuk protein sedang itu 11-12% Jadi biasanya kalau misalnya berada di pasaran itu salsa lovers untuk protein tinggi Biasanya memiliki kemasan berwarna hijau Sedangkan untuk protein sedang memiliki kemasan berwarna biru Nah itu bisa menjadikan pantokan Dan juga untuk fungsinya juga berbeda ya salsa lovers Biasanya untuk protein tinggi ini untuk pembuatan roti dan juga mie Sedangkan kalau misalnya untuk protein yang sedang itu bisa all purpose misalkan all first Seperti buat bakwan terus juga seperti ini Bitar bolanya juga bisa Nah ini kak ada pertanyaan juga dari kak Julia Sri Bahan-bahannya bisa didapet dimana ya kak? Ya bahannya salsa lovers bisa cari di toko bahan kue juga bisa Terus juga salsa lovers bisa cari di toko lainnya salsa lovers Semuanya tersedia kok Nah untuk bahan-bahan bikin oli bolam ini memang mudah didapet ya kak? Betul banget Jadi salsa lovers kalau saya khawatir di toko bahan kue itu juga pasti ada kesalahan Oh iya salsa lovers sekalipun kita akan menutup bulat Dia nanti hasilnya dia akan merekah seperti ini ya Jadi ini gak apa-apa aja yang khawatir Nah ini kak ada komen lagi dari salsa lovers kak Putri Patisa Wah benar untuk bakal anak sekolah Kalau di restingnya lebih dari 20 menit Boleh gak ya kak misalnya bikin adonan malam dan baru goreng untuk paginya bisa gak? Ya sebenarnya kalau misalnya kita resting selama semalaman Itu hasilnya kurang baik ya salsa lovers Karena dia nanti akan mempengaruhi pada teksturnya Oh jadi memang sebaiknya cuma 20 menit aja nih ya kak? Betul banget Jadi cuma di resting 20 menit kemudian harus langsung digoreng Terus juga untuk proses penggorengannya Jangan lupa salsa lovers kita Jangan lupa salsa lovers kita Jangan menggunakan api yang terlalu besar Karena nanti luarnya akan copat Dalamnya ternyata belum matang Jadi adinya harus sedang-sedang aja ya kak? Betul Sedang cenderung kecil ya salsa lovers kak Selanjutnya juga ada komentar dari kak Sarif Perdana Resepnya sangat menginspirasi Salam dari kota Samarinda kakak Halo Selamat sohari Samarinda Kemudian ada dari kak noname underscore tripi Ketinggalan tolong share resep ya Dan ulang video di IG dari Purwakarta Nah iya tangannya salsa lovers Nanti videonya akan tayang kembali di Instagram story sajansedar Dan kalo misalnya masih ketinggalan juga Nanti video sore hari ini bakal kita upload di channel youtube sajansedar Jadi jangan lupa di subscribe ya Betul banget Nah salsa lovers untuk yang sudah berluara kecepatan Kita bisa langsung angkat aja Wah ini harum banget nih kak Dan oli bolemnya ya Baru keluar dari minyak panas Dan bagian seperti ini Betul Jadi kalo misalapun Kita tadi seperti yang sudah dijelaskan Ketika kita membuat bulat Jadi hasilnya nanti akan merekah ya sesuatu bar Jadi bagi sesuatu yang menggunakan sendok Ataupun ice cream scoop Itu sama saja Nah ini ada lagi sesuatu pencantin kak Dari Kak Eka Marta Pekalongan hadir Halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oh ya ada pertanyaan ini kak Dari Kak Lanji Metek Kodi Bisa dipanggang gak ya kak? Ya untuk proses pemanggangannya sendiri sih Kalo misalnya salsa lovers pemanggang bisa aja ya Tapi kita harus menggunakan Kita harus menggunakan loyang Karena adonannya sangat cahaya Kemudian ada lagi pertanyaan Dari Kak Anissa Zahra Samitri sore kak Kalo sudah matang lalu sudah tidak hangat lagi Apakah bisa keren teksturnya kak? Ya untuk teksturnya sendiri ya salsa lovers Dia tidak akan terlalu keras seperti donat Yang kita diamkan di pada suhu ruangan Jadi memang dia akan memiliki teksturnya lembut Oh gitu ya kak Nah terus kemudian ada lagi nih kak Pesan yang tadi Kak Putih Fatisah Kalo isinya diganti yang asin gitu Boleh ngerti kak Kalo kayak sosis Kiju atau yang gitu Bisa gak? Bisa banget Tapi salsa lovers tidak perlu menambahkan gula pada adonannya Oh jadi kalo misalnya memang isinya mau yang asin Untuk gulanya itu gak usah dimasukin ya kak? Betul Buat tips Tips untuk salsa lovers juga nih Kalo memang mau bikin oli bolen tapi isinya asin Si gulanya itu gak usah dimasukin di dalam adonannya Lalu ada peran lagi nih kak Dari kagia sisi kantor 48 Kalo isinya dikasih pisang boleh gak? Mau ini boleh banget ya kak? Boleh banget Salsa lovers bisa mengkreasikan apa yang salsa lovers inginkan Ya sesuai dengan salsa lovers Kalo sore hari ini kita menggunakan kismis dan buah cherry Kalo bisa mau diisi pisang atau kacang atau pedi itu juga boleh Boleh kak salsa lovers Yang penting bagaimana caranya supaya oli bolennya menjadi salah satu makanan favorit di rumah Bener banget Ini juga sudah jadi nih Kita tinggal bisa tambahkan gula donat seperti ini Gula donat itu apa ya kak? Gula donat ini biasa digunakan untuk dusting atau taburan Ketika kita mengkonsumsi donat as a lovers Donat yang bulat ya yang ada isinya Gitu Atau yang biasa kita kenal dengan donat kampung Kalo ini kalo toppingnya dibikin variasi gitu boleh ya kak? Misalnya pakai olmadu atau yang lainnya gitu boleh gak sih kak? Boleh banget Salsa lovers Kita bisa tambahkan gula strawberry Gitu donatnya Oke salsa lovers Demikian alat instagram juga facebook Sajian sedap upload Sajian sedap kita sore hari ini lagi buat oli bolen Jangan lupa diperhatikan dirumah ya Dan sampai jumpa di live berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax